Oke, kita sudah pada pukul 1 lewat 5 menit, maka saya akan mulai aja. Selamat siang kepada semua partisipan, semua panelis. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara SFVR Health Wildlife Webinar. Kali ini dalam topik tantangan dan inovasi dalam pendidikan kedokteran, yang dimana hari ini kami kedatangan pembicara yang sangat-sangat berterima kasih dengan Dr. Isabella Kurnialim, Embiomed, PhD PA, Koordinator Research and Community Service Department of Economy, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga beliau merupakan Head of Indonesia Museum of Health and Medicine, Imeri, FKUI. Nah, nanti untuk topik hari ini akan disampaikan oleh Dr. Isabella. Lalu kita juga akan dibantu dengan moderator dari FKUI juga, yaitu dengan Ibu Putri Pratiwi. Medical Librarian, FKUI. Untuk itu, kami akan segera mulai webinar ini. Mohon kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di chat group. Untuk mulai acara ini, saya akan berikan ke moderator kami, yaitu Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Terima kasih Pak Ahri, suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas Ibu Putri, silakan. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara siang ini. Dan di sini saya akan memodotor moderatori, mendampingi Dr. Isabella dalam sesi El Sovere Health Webinar. Oke, saya tidak akan berlama-lama, saya akan langsung serahkan kepada Dr. Isabella. Silakan, Dr. Isabella. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada El Sovere karena telah memberikan waktu ya, juga kesempatan bagi saya untuk bisa sharing pengalaman juga kepada Imeri dan FKUI, kepada Ibu Putri dari Digital Library, sehingga bisa terwujud ya kegiatan pada siang hari ini. Nah, untuk kegiatan pada siang hari ini sebetulnya merupakan sharing pengalaman dari saya sebagai dosen, juga peneliti di FKUI. Lingkup dari pekerjaan saya selama ini memang di Departemen Anatomi, kemudian juga untuk pendidikan di Anatomi dari S1, S2 maupun di lingkup penelitian, jadi meliputi dari S1, S2, dan S3. Sehingga di sini karena diberikan kesempatan oleh El Sovere ya, juga Imeri untuk menyampaikan bahasan mengenai tantangan dan inovasi dalam pendidikan kedokteran. Jadi di sini saya kembali menyampaikan bahwa saya bukan dari pendidikan kedokteran, sehingga fokus memang di dalam pembahasan kali ini adalah apa yang kita coba lakukan dalam menghadapi masa pandemi ini gitu ya. Mulai dari awal yang kita sebelum pandemi, kemudian pandemi juga setelah pandemi. Nah, pada saat pandemi tentunya kita semua ada yang takut gitu ya, cemas, marah, sedih gitu ya, terus kemudian lelah gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu memang kita tidak bisa kemana-mana ya, terutama pada saat begitu tingginya kasus yang ada. Sehingga pada saat itu pendidikan jarak jauh merupakan solusi pembelajaran dengan segala konsekuensinya tentunya. Jadi pada saat itu sekolah atau institusi pendidikan jadi sarana juga sebetulnya penyebaran COVID-19. Karena apa? Karena ada interaksi antara guru-murid, kemudian murid-murid, dan guru atau murid dan personal yang lain gitu ya. Sehingga terbit kebijakan memang ya, seperti kita ketahui semua, untuk study from home ya, atau juga work from home waktu itu. Sehingga mau tidak mau kita masuk ke dalam pendidikan jarak jauh, yaitu atau disebut BJJ, atau daring, atau online. Nah, ini sudah dilaksanakan di Indonesia memang sejak 16 Maret ya, yang kalau saya melihat catatannya. 2020, kemudian secara global oleh UNESCO itu juga 19 Maret 2020 itu sudah tercatat lebih dari 270 negara yang sudah melakukan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang pertanyaannya itu sebetulnya challenge ya, tantangan yang utama itu sebetulnya pencapaian kompetensi. Jadi, dalam pencapaian kompetensi di sini itu tantangannya ada pada sumber daya manusianya, pada pengaturan penyelenggaraan, kurikulumnya, kemudian sarananya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya melihat dari negara-negara lain juga ya, melihat rangkuman-rangkuman di dalam publikasi paper juga, memang terjadi pergeseran pendidikan kedokteran selama pandemi COVID-19. Di sini memang, katakanlah pada saat pandemi atau epidemi itu dideklarasikan ya, kemudian tinggal pertanyaannya adalah mau ditutup atau mau jalan gitu. Kalau misalnya ya, ya sudah, berarti kan pendidikan itu berhenti sampai sekolah itu dimulai. Nah, ini mungkin terjadi pada sekolah-sekolah yang memang memerlukan suatu hands-on ya, jadi lebih kepada petampilan ya, karena kan tidak mungkin dilakukan online ya gitu. Nah, kemudian, atau mereka melakukan tetapi web-based gitu ya, web-based gitu ya. Tetapi apakah itu kompetensi tercapai, itu kan menjadi pertanyaan. Kemudian kalau sekolah tidak ditutup gitu misalnya, ya berarti urutannya ini, bagaimana apakah lecture tutorial berproses seperti normalnya gitu. Proses dengan, misalnya dengan pasien kan tidak mungkin, karena mahasiswa terpapar itu merupakan suatu, apa ya, tanggung jawab dari pihak penyelenggara pendidikan juga untuk, kepada orang tua ya tentunya, mahasiswa terpapar itu kan ya susah juga ya gitu. Sehingga mau tidak mau, pasien juga harus berubah. Jadi, apa namanya, menjadi bukan pasien gitu ya, tetapi sesama mahasiswa seperti itu. Terus kemudian mungkin akan dilakukan suatu role play aja gitu ya. Terus kemudian prakteknya juga menggunakan vignette, misalnya clinical vignette. Kemudian, apa namanya, membuat suatu environment yang lebih, apa ya, kreatif lah seperti itu. Kemudian menggunakan manekin lah. Nah, atau memang jika terpaksanya seperti mahasiswa di tahap klinik ya, itu mau tidak mau dipilih gitu. Mahasiswa yang betul-betul pada tahap tertentu yang tidak bisa digantikan dengan manekin, dengan hanya role play, dengan demo aja, itu mau tidak mau masuk tentunya dengan profesi yang sangat tertat gitu. Nah, pada saat itu juga, karena saya juga tidak ada pengalaman untuk mengajar langsung di bedside di klinik ya, itu memang ada, bahkan di FKU itu dilakukan sosialisasi dulu bagaimana cara terkes gitu ya, terus kemudian bahkan ada pembelajaran modul tersendiri untuk melakukan, untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana progres itu dalam kegiatan pendidikan gitu ya, sehingga mereka supaya tidak terpapar. Terus kemudian, mereka juga dilakukan screening yang ketat pada waktu itu. Nah, sedangkan pengalaman dari kami sendiri, waktu itu juga kami ada kerjasama pendidikan untuk mahasiswa spesialis neurologi yang memerlukan kombinasi antara pemahaman brain ya, anatomi, kemudian saraf gitu, bersama-sama dengan pihak klinis. Nah, pada waktu itu mau tidak mau pendidikan jadi full online ya, sempat full online. Dan memang mahasiswa tanpa pencapaian kompetensinya sangat kurang, sangat signifikan dibandingkan dengan pada waktu offline memang waktu itu. Nah, sehingga memang kalau tercatat dari riset saya ya, lakukan survei mulai dari Sumatera sampai ke Papua, yaitu pada saat itu memang untuk kuliah mereka 100% study from home ya. Jadi, kemudian untuk online education itu, praktikum itu 98,5% masih ada juga yang melakukan waktu itu secara offline ya. Terus kemudian kalau kita melihat dari kompetensi, ini menjadi suatu tantangan tersendiri, karena kompetensi seperti kita tahu untuk kedokteran di Indonesia itu ada tujuh area kompetensi, yang merupakan gambaran tugas peran dan fungsi dokter sebetulnya untuk layanan primer. Nah, sedangkan di pembelajaran anatomi sendiri merupakan suatu area landasan ilmiah di ilmu kedokteran. Sehingga untuk penerapan praktek ilmu biomedik, ilmu humaniora, ketoran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat, seperti sampai ke pencegahan ilmu kedokteran komunitas ya, itu memang harus dikelola secara holistis dan komprehensif, sehingga kompetensi intinya itu memang diperlukan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan imun terakhir. Sehingga yang kalau kita melihat ya di anatomi, itu kan seluruh sistem yang ada, mulai dari nervous system, endocrine, sampai imun system itu memang banyak. Bahkan start mulai dari ilmu pertumbuhan, seperti itu. Nah, itu kan menjadi betul-betul tantangan ya, jadi bahwa dengan saya mencoba melakukan survei pada waktu itu, itu ternyata memang mereka mempertanyakan itu mahasiswanya. Itu sebetulnya 50-70 persen, yaitu pencapaian kompetensi bagaimana. Nah, sehingga mereka itu ada kecemasan tentang nilai ujian, terkebani, fleksibilitas waktunya, gitu, cemas, beban tugas bagaimana, motivasi mereka itu terpengaruh, gitu. Itu pada 50-70 persen mahasiswa itu terpengaruh memang, gitu. Nah, kemudian di sini juga melalui survei diketahui bahwa ada kendala, ya ini yang semakin ke atas semakin besar, gitu ya, presentasenya. Kendala internet itu ada, itu kendala praktikum, ya, kuliah, gitu. Terus ternyata mereka yang kendala internet itu macam-macam sih, ada kuota kurang, pastinya ya, lemah sinyal, listrik padam, gitu ya. Nah, kalau praktikum itu ternyata lebih besar dari kuliah, sebetulnya. Nah, sedangkan kenapa? Karena kurang memahami materi praktikum, khususnya kalau yang anatomi, ya. Ternyata tapi selain itu juga, bukan kita tidak face, ya, tidak hanya bertemu, mendapatkan tantangan, hanya masalah substansi, masalah pencapaian kompetensi. Ternyata mahasiswa juga mengalami gejala fisik dan psikis, gitu. Tentunya bukan hanya mahasiswa, tetapi ternyata dosennya juga, gitu. Karena seharian itu di depan komputer, ya, dan tidak bergerak seperti apa yang kita lakukan sekarang, ya. Nah, itu ternyata nggak baik. Itu terjadi pada 50-60 persen, gitu. Jadi pertanyaannya kan harus bagaimana, gitu. Nah, sehingga kalau saya mengkomparasi, ya, antara tantangan kita pertama, metode pembelajaran antara virtual dengan tradisional, memang telah dirangkumkan juga, gitu, ya, ternyata oleh One Noway, ya. Jadi itu mereka mengatakan bahwa virtual medical learning yang includes jadi online lecture, webcasting, virtual group discussion, memang sudah banyak, sih, inovasional. Sampai virtual stimulator, telemedicine, tuh, memang ada benefit-nya, sih. Jadi memang aksesibilitasnya mudah, ya. Seperti kita sekarang tuh udah di mana aja, langsung cepat buka aja bisa, gitu. Itu enak sekali. Safe comfort, gitu, ya. Kemudian bisa limited. Itu yang betul-betul saya rasakan, sih, ya. Jadi saya juga selain memberikan pengajaran, saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan, kan. Kalau misalnya online, apalagi bisa ada di broadcast di YouTube, gitu, ya. Pada saat saya nggak ngerti satu titik, itu saya ulang lagi, gitu. Enak bisa diulang-ulang, gitu, ya. Kalau offline kan nggak bisa, itu benefit banget, sih, memang, ya. Nah, terus kemudian fleksibilitas dalam waktu. Karena bisa sinkronis, bisa unsinkronis, kan. Sehingga pada waktu kita nggak bisa, udah deh, nanti pada waktu kita bisa, kita mendengarkan, tuh, enak. Kemudian, memang memacu mahasiswa lebih mandiri, gitu, ya. Juga lebih self-learning, gitu. Cuman kekurangannya apa, ya, itu. Jadi interpersonal kontaknya, ya, ada. Terus kemudian terjadi ketergantungan terhadap kuota internet, gitu, ya. Terus kemudian tentunya hands-on nggak bisa, gitu. Kemudian dari sisi dosennya, mau assess juga direct nggak bisa, gitu. Karena kan seperti kita, seperti sekarang, mau melihat ini audiens mendengarkan atau enggak, itu kan ya susah, ya. Apalagi, maaf, dok, itu internet saya itu bermasalah, sehingga pada off-camp, gitu, ya. Jadi, seperti saya itu ngomong dengan laptop, gitu. Kadang-kadang saya minta, ayo coba on-camp semua, gitu, ya. Kalau practical session enak, gitu, ya. Cuman 10 orang, gitu, ya. Apalagi mahasiswa S2, cuman 3 orang, 4 orang, tuh udah mau nggak mau, mereka on-camp semua, tidak bisa bergerak, gitu. Tetapi kalau sampai 200 mahasiswa, gitu, kan, pernah di minta sebagai kuliah pakar di universiti lain, gitu, ya. 200-300 mahasiswa itu bagaimana saya melihat satu-satu, gitu, kan, nggak bisa, ya, itu, 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 kuranglah, ya, bagaimana, lah, itu. Terus kemudian, secara kontak, ya, kayak kita misalnya memberi dosen kan juga sebagai role model, ya. Kalau nggak pernah ketemu, bagaimana mereka bisa mengetahui, oh, ini loh role model yang baik, gitu. Seringkali mahasiswa ditanya, tadi siapa yang ajar? Siapa ya, tadi pokoknya dia ajar ini, deh, gitu. Jadi mereka tuh dengan dosennya, saya nggak kenal, gitu. Bahkan kadang namanya juga lupa. Dia cerita, nggak tahu, dia lupa, gitu, ya, mahasiswa. Nah, kalau yang tradisional, ya, kebalikannya. Bisa dikontak, bisa kenal, kita bisa akrab, bisa hands-on, gitu, ya. Waktunya juga enak, gitu, ya. Terus kemudian, training-training untuk prosedura skill itu yang dominan, sih, untuk kalau, apa namanya, benefit offline-nya. Tapi, nggak enaknya apa kalau offline itu? Ya, memang inovasinya jadi agak kurang, ya. Maksudnya, ya, ketemu, ngomong-ngomong, gitu aja. Kalau misalnya pakai komputer, gitu, kan enak, ya. Jadi, wah, ada animasi, apa macem-macem, gitu. Walaupun nanti akhirnya kita bisa, sih, ya. Kita, solusinya ini bisa bagaimana, gitu, ya. Dikombinasikan, mungkin, ya. Nah, kemudian, sebetulnya waktu. Waktu lebih keperbatasan, sih. Karena apalagi yang kota besar, ya. Kota besar, tuh, di Jakarta aja, katakanlah, mau jalan ke sana aja, datang aja, butuh waktu 2 jam. Seperti pagi ini, tadi saya 1 jam setengah, ternyata kurang, gitu, ya. Terlambat juga, gitu, ya. Perlu 2 jam, ternyata macet, sudah, gitu, ya. Nah, seperti itu, sih. Jadi, kalau kita bisa fokus lagi ke anatomi, misalnya. Kadhafer sama teknologi digital, ya sama, ada plus-minusnya, lah. Kalau Kadhafer, pasti 3D-nya kelihatan, gitu. Terus kemudian, mahasiswa bisa sentuh-sentuh, gitu, ya. Wah, pokoknya bisa, lah, melihat secara nyatanya. Seperti kita ketemu orang, tuh, kalau ketemu orang dengan ketemu virtual, tuh, kan, beda, ya. Kalau virtual, tuh, tampaknya kok bagus, ternyata ketemu kok enggak, gitu, ya. Terus kemudian, atau tampaknya jelek, gitu, ya. Tapi, pas ketemu kok bagus, gitu. Jadi, seperti saya duduk, gitu, kan, para audiens sendiri nggak tahu, sebetulnya tinggi saya berapa, sebetulnya saya berapa. Mungkin saya pakai mode cantik, loh, kan, bisa juga, ya. Jadi, itu, itu, itu not real, gitu. Ya, jadi, terus kemudian pengenalan akan nilai-nilai humanisme, segala itu, kalau Kadhafer bisa. Tapi teknologi digital nggak akan bisa. Tapi, Kadhafer asesibilitasnya terbatas. Apa? Contohnya, misalnya dia ingin struktur yang detail, ya. Itu nggak bisa. Itu bisa di teknologi digital. Main di sini, tuliskan peningkatan kemampuan visuospasialnya. Jadi, struktur yang kecil, tuh, bisa dibesarkan dengan teknologi digital. Terus, kemudian pada saat itu juga kita bisa puter-puter dengan 3D, ya. Jadi, pemahaman 3D itu sebetulnya akan dibantu dengan teknologi digital. Contoh, katakanlah pada anatomi, itu di daerah otak yang bagian dalam, ya. Ganglia Basal itu, itu susahnya, orang, kalau bilang saya orang Jawa Timur, ya. Susahnya setengah mati, itu, kan, ya, bilangnya. Itu kalau ada teknologi digital, itu bisa digambarkan, terus dilepas satu-satu, ditata lagi. Jadi, kayak puzzle, gitu. Enak, sih, sebetulnya. Nah, itu, itu, kalau kadhaver, waduh, bukanya aja butuh berapa hari, berapa minggu, gitu, ya. Mulai buka kranium, terus kemudian buka otaknya lapis demi lapis. Wah, itu, lah, effort, gitu, ya. Tapi, kalau digital, enak, gitu. Tapi, ya, itu, digital, ya, itu, nggak bisa nyentuh, gitu. Mahasiswa itu bilang, waduh, dok, saya pengen nyentuh. Nggak bisa, yang tangan gatel, gitu, kan. Tapi, terus, kemudian pada evaluasi juga, satu, ternyata, kalau orang-orang yang, pernah di-gap, sebetulnya. Mahasiswa itu kan anak-anak zaman sekarang, ya. Sehingga dengan teknologi sangat cepat. Sedangkan dosen-dosennya mungkin, seperti saya, itu agak gaptek, gitu, ya. Jadi, gaptek teknologi, gitu. Aduh, membuat satu video aja, lamanya setengah mati, ya, kan. Terus kemudian memahami suatu, apa namanya, teknologi yang baru, 3D, itu belajar software-nya itu mengoperasikan aja, butuh waktu. Sehingga, itu yang salah satu kekurangannya juga dalam teknologi digital, ya. Yang berikan warna merah-merah ini, gitu, kan, ya. Terus kemudian, dari Kadhafer, ya, gitu, karena kena paparan formalin, ada pusing, lah, mata perih, lah, macem-macem. Mending digital. Tapi ternyata nggak juga, digital itu juga lama-lama bisa sakit kepala juga, kalau di depan komputer terus, ya. Nggak nyaman, penglihatan ganda, gitu, ya, karena matanya ngeblur, gitu, kan. Mual, gitu, kan. Terus nggak gangguan konsentrasi, seperti itu. Ternyata sebetulnya, ya, plus minus-nya sama, lah. Semua ada plus, ada minus. Seperti itu, sih, kalau yang saya ketahui. Terus kemudian dari beberapa studi, itu memang, kalau terkait dengan anatomi, mungkin juga ada beberapa yang memerlukan hands-on, ya, pemeriksaan pasien, segala itu, nggak bisa. Kalau khusus anatomi, mereka nggak mau. Bahwa diperlukan juga virtual, komputer tuh perlu, perlu, katanya. Tapi, bahwa megang Kadhafer tuh harus seperti itu. Jadi, mereka nggak bisa. Mereka, bahwa tenonji digital tuh membantu, tetapi tidak bisa menggantikan Kadhafer. Itu yang dari hasil review saya, ya, dari beberapa penelitian, gitu. Terus kemudian dari situ, sebetulnya sebelum pandemi juga dari anatomi FKUI sudah melakukan suatu inovasi di dalam penelitikan anatomi, yaitu model-model learning. Kita memahami bahwa mahasiswa tidak bisa hanya suruh belajar baca buku aja. Atau kita ajarin terus, ya, one way. Itu mereka juga kreatifitasnya nggak bisa. Atau mereka hanya kita tunjukkan seperti yang digambar ini, presentasi aja, nggak bisa. Ternyata kombinasi antara mereka mendengarkan auditory, kemudian mereka meraba kinestetiknya, ya, visual, seperti mereka melihat, kemudian mereka menyentuh, kemudian kita paparkan dengan trigger, ada kuis, gitu, ya. Terus kemudian nanti ada post-test, loh, ya, gitu. Jadi, mereka akan terpaju. Post-test nanti masuk nilai, misalnya, seperti itu, ya, kan. Jadi, mereka terpaju untuk belajar, gitu. Terus, kemudian diberikan unti umpan balik, ya, setelah praktikum. Jadi, akhirnya kita kembangkan banyak buku panduan, checklist sampai diberi checklist tujuannya apa, itu semua harus diberikan. Pengantar praktikum, lakadaver, panduan, sediaan anatomi, manekin, plus panduannya. Terus, kemudian bagaimana pengorganisasian memori mereka sampai kita siapkan museum dengan segala tri di anatomi table-nya, gitu, ya, dengan kemudian kita berikan akses-akses untuk ke virtual. Dan ternyata dari hasil kami, ujian praktikum mereka lebih tinggi, sih, memang. Dibandingkan dengan hanya metode konvensional, pada dasar aja udah, titik, gitu, ya. Jadi, akhirnya apa? Menggunakan berbagai modalitas itu membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih baik, gitu, dibandingkan dengan konvensional, gitu. Terus, kemudian saya pernah mencoba juga dengan memberikan trigger-trigger kepada mahasiswa, gitu, ya. Ini apa, gitu, sebelum saya mengajar, ya. Ini apa, gitu aja. Jadi, pemaparan kasus klinis lebih awal, seperti itu. Terus, kemudian, habis mereka jawab-jawab-jawab, kemudian saya tunjukkan, oh, ini lho, saya jelaskan, gitu, mereka baru-baru. Sehingga terjadi peningkatan pemahaman akan tujuan pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar. Itu yang penting, sih. Tujuan pembelajaran mereka harus tahu. Terus, kemudian, dengan demikian, pada waktu saya ngajar, segala, mereka lebih perhatian. Dan jadi terjadi peningkatan penyerapan dan integrasi pengetahuan. Kemudian peningkatan tercapai kompetensi. Kalau kita lihat ini kan sangat-sangat drastis, ya, peningkatannya dari saya berikan pre-test dulu sebelum pembelajaran saya lakukan. Kemudian saya post-test, gitu, setelah perkulian saya. Ternyata dari yang pre-test itu nilainya jelek-jelek, ya. Jadi, skornya kurang, gitu, ya. Akhirnya kurang dari 70. Setelah itu semua lebih dari 70, hampir 100 persen, kan, mahasiswa. Itu amazing, menurut saya. Sehingga memang kita memerlukan inovasi, sih, dalam mengajar, bukan hanya mengajar datang pulang, gitu, mungkin, ya. Nah, kemudian ada juga bahwa potensi, ya. Jadi, potensi itu harus merupakan tantangan juga. Tapi secara umum, sih, sudah cukup, lah, di Indonesia, menurut saya. Jadi, mereka, dari survei itu, sarana dari mereka mempunyai lebih dari tiga jenis, kemampuan IT baik, itu mahasiswa 70-90 persen menjawab iya, gitu. Terus kemudian akses ke sumber referensi baru, variasi sumber referensi sebelumnya bagus, sih, mereka. 7-80 persen, itu ini kondisi Indonesia survei saya di tahun 2020, ya. Waktu belajar cukup, ini yang memang, ya, cuman dikit, ya. Mereka mengatakan, justru kan di study from home, ya. Tapi mereka mengatakan kurang, sih. Ya, tapi tetap masih lebih dari 50 persen, sih, ya. Gitu. Mungkin motivasi, sih, ya. Nah, terus kemampuannya bagaimana? Mereka, ya, merasa bahwa, ya, lebih dari 70 persen masih menjawab, ya, saya tetap profesional, sih. Saya tetap, 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 tetap kerja, lah, maupun nggak ada guru, gitu, ya, di rumah sendirian. Tetap punya empati mereka. Terus kemudian, ya, paham, lah. Tapi, ya, cuma 60 persen, gitu. Padahal harapan kita kan nggak cuma 60 persen, ya. Manajemen waktu yang baik, mereka mengatakan bisa itu lebih dari 60 persen mahasiswa, ya. Terus kemudian, mereka mengatakan interaksi saya dengan dosen baik. Tapi, cuma sekitar 56, ya. Cuma, ya, beda-beda, mungkin separuh, ya. Tapi, dari dosen mengatakan mereka baik, gitu, ya. Tapi, mahasiswa mengatakan, kayaknya saya nggak ngerti, gitu, ya. Itu masalah pemahaman, ya. Tapi, ya, interaksi baik, sih. Mereka mengatakan seperti kita kan interaksi baik. Cuman, ya, apakah baiknya itu dalam bentuk nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi konflik, mungkin maksudnya gitu, ya. Nah, atau mereka bisa mendengar suara dosen dengan baik. Nah, itu yang perlu kita, secara kualitatifnya memang perlu harus didalami, gitu. Kemudian, kalau belajar dari negara lain, bahwa COVID itu memang gangguan paksa, sih. Sehingga, what, why, jadi, analisisnya untuk pendidikan itu perlu diketahui, bahwa, tetapi ada kunci peluang dalam pendidikan itu penting. Jadi, seperti bahwa harus diidentifikasi, seperti community care-nya, gitu, ya, sekelilingnya. Terus, kemudian komunikasi yang jelas, gitu, seperti tadi tujuannya, diberikan checklist, gitu, ya. Terus, ekspektasinya baik dari dosen, baik dari mahasiswa, itu harus diperjelas, nih, ekspektasinya apa. Jadi, penyamaan persepsi memang perlu dalam mencapai kompetensi. Kemudian, perlu dilakukan suatu kegiatan-kegiatan yang konstruktif, ya. Kemudian, bagaimana cara praktisnya, itu memang ada banyak. Terus, bagaimana untuk mengkompromi kondisi, keterbatasan yang ada. Terus, kemudian, bagaimana beradaptasi dan berlangsungan dari planning yang sudah disusun, seperti itu. Itu memang perlu suatu pemikiran yang panjang. Nah, terus kemudian dari banyak studi, ya, melihat dari, baik dari Australia, gitu, ya, dari New South Wales, ya, macem-macem yang di Australia, ini, mereka karena dari New Zealand, ya, melakukan, intinya, kalau ini kan banyak, ya, intinya mereka semua setuju blended learning, gitu. Ya, nggak cuma online aja. Sehingga di sini yang saya catat bahwa terdapat enam hal penting yang diperhatikan yang tadi itu, ternyata bukan hanya problem belajar, gitu, aja, tapi lingkungan, community care, seperti yang tadi sebutkan, itu banyak, ya, ternyata faktor holistik, ya, yang harus difikirkan, gitu. Kemudian, kuliah dan pembelajaran aktif itu secara sinkronis maupun asinkronis itu tetap harus ditingkatkan, sih, ya. Terus, kemudian, seperti digambar ini, ya, six of anatomy education during COVID-19 pandemi, sih, ya. Jadi, ini. Jadi, yang seperti yang saya sebutkan. Terus, kemudian, lecternya sama active learning-nya ini gimana, nih, gitu, ya. Terus, kemudian, kalau praktikumnya juga gitu. Apakah online aja cukup? Tapi, kayaknya nggak cukup, gitu. Harus tetap muka intensif. Evaluasinya bagaimana? Ini kan juga gitu, ya. Asesmen cukup, tak, online secara online. Kayaknya kok nggak juga, gitu. Karena, ternyata seperti di di FKW juga mendapatkan tantangan. Bahkan sampai menggunakan double camera. Jadi, menggunakan menggunakan, apa itu, modalitas dari emas, ya, di FKWI. Mereka menggunakan laptop. Bahkan, double zoom untuk melihat mereka jangan sampai ada kecurangan. Tapi, tetap ada. Walaupun sedikit, ya. Cuma satu, gitu. Ada mahasiswa, itu dari sekian banyak, itu tertangkap. Mereka melakukan kecurangan, gitu, ya. Sehingga, akhirnya, dilakukan inovasi lagi bahwa pada waktu ujian mereka harus masuk, gitu, ya. Sehingga, disediakan ruangan online tetap, tapi ditunggui. Jadi, online gabungan offline, gitu. Sampai itu yang terakhir, ya. Tahun kemarin. Tahun pertama full, gitu. Tahun yang kemarin sudah gabungan seperti itu. Hanya ujiannya, terus kemudian praktikum juga sudah mulai offline, tapi yang lainnya online, seperti itu. Jadi, sebelum COVID-19 itu tatap muka, terus kemudian selama COVID-19 itu pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau misalnya nanti sesudahnya, menurut saya, ya, secara pribadi, ya, kita combine lah. Jadi, tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi, tapi walaupun itu, perlu strategi, ya, solusinya itu bergantung kepada institusi masing-masing. Karena di Indonesia itu kan begitu luasnya, ya, dari Sabang sampai Merauke itu, kondisi lokal bagaimana itu harus disesuaikan. Sehingga, tapi memang perlu terencana dan terpadu, jadi persiapannya bagaimana, pelaksanaannya, evaluasinya. Dan yang penting adalah interaktifnya tadi dengan mahasiswa. Terus kemudian, paparan kasus, apa, klinis dini itu memang penting untuk medical. Kemudian, multimodal learning. Jadi, apa aja deh, yang di dalam institusi itu ada modalitas dari pembelajaran yang ada dikombinasikan saja. Terus kemudian, blended learning strategi itu setampaknya sekarang yang terbaik. Karena sudah terbiasa online. Jadi, kalau offline full itu kok kayaknya gimana, gitu ya. Jadi, tapi kalau tidak ada offline-nya, ternyata untuk kedokteran tidak bisa memang. Jadi, digabung saja, walaupun pandemi berakhir, menurut saya, karena sudah menjadi suatu budaya, ya, culture seperti itu. Nah, ini saya presentasi sudah sampai sini, tetapi saya akan sampaikan beberapa dokumentasi proses pembelajaran yang kami lakukan. Jadi, ini contohnya. Jadi, kami melakukan kombinasi antara praktikum itu online, ya. Jadi, kita kasih metodenya dulu. Jadi, tujuan pembelajarannya ini, checklist-nya ini, kamu belajar ini. Itu kan tidak usah ketemu, tidak apa-apa. Dari online, gitu. Terus ditunjukkan gambarnya bisa zoom up seperti ini. Zoom up seperti ini, kalau misalnya offline, tidak bisa zoom up. Jadi, untuk struktur-struktur yang kecil, ini laring kita, laring ini lidah, ini epiglotis kita. Nah, ini kan otot-otot kecil itu kelihatan jelas banget di, di apa namanya, sediaan, gitu. Sedangkan, mahasiswa paling, kalau praktikum kita kelompok kecil, cuma 10 orang, saya suruh on cam semua seperti ini, saya lihatin satu-satu, saya tanyain satu-satu, seperti itu. mahasiswa juga ngomong, oke, dok. Tapi, harus dikombinasi dengan offline. Sehingga waktu itu dengan offline, kita mau gak mau cuma 20-20 anak masuk yang tadinya masuk 60-80 mahasiswa, mau tidak mau. Jadi, mereka dengan prokes yang ketat pada waktu dulu, mereka perlu melakukan anti-gain seperti itu, tapi belakangan tidak perlu karena sudah full vaccination and booster ya, mereka, dengan jarak-jarak tetap prokes, jadi seperti ini, ini yang terbaru kemarin, sudah kombinasi ya, jadinya mereka juga menggunakan dry lab, kemudian berjarak-jarak, cuma ini mahasiswa, namanya mahasiswa, udah jarak-jarak, gini aja, tetap gitu ya, tapi ya gak apa-apa, masih aman dan terkendali, gitu. Terus kemudian, kalau di Kadhavernya, seperti ini, satu meja, satu mahasiswa, atau dua, gini, mau gak mau, jadi cuma 20 mahasiswa, kita awasin gitu, terus semua modalitasnya di sini dikasih petunjuk, semua, segala perpanduan, jadi mereka dibekali dulu, ya, dengan ilmu yang ada secara online, waktu datang, mereka sudah melihat, jadi mereka melihat realnya, dan mau gak mau, kita sudah siapkan sih, itu sih, tapi kita juga, kalau mahasiswa liburan gitu, kita mengadakan program sebetulnya, ya, kalau mereka mau ya, jadi bisa lebih touch, mereka bisa diseksi, walaupun terbatas, ya. Terus kemudian, ini contoh yang untuk mahasiswa, pasca sarjana, ya, mau gak mau, untuk pembelajaran, pemahaman materi, itu saya lakukan secara online, seperti ini, tetapi, mau gak mau, kalau praktikum harus hands on, ini mahasiswa stem cell, kalau yang tadi anatomi, mahasiswa stem cell, mau gak mau, mereka, apa namanya, harus hands on, cara pembuatan, isolasi stem cell, kewarnaan, macam-macam, tapi dalam jumlah kecil, tahun lalu, masih semua sweat, pagi itu langsung sweat, tapi sekarang sudah tidak, tapi tetap prokes digunakan, terus kemudian, sempat juga melakukan pelatihan, untuk dokter-dokter spesialis, STOT, dokter-dokter spesialis, itu satu ruangan, dengan menggunakan cadaver, kalau kerjasama dengan forensik, segala, itu, mau gak mau, semuanya sweat paginya, langsung, gitu, tapi tahun ini, belum dilakukan lagi, mungkin setelah ini, akan ada pelatihan juga, mungkin itu, sharing dari saya, lebih kurangnya, saya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih dokter Bella, untuk paparannya, menarik sekali ya, melihat bagaimana perubahan, perubahan dari, tatap muka, kemudian, menggunakan multimodul, dengan berbagai tools, dan sekarang juga, jadi blended learning ya dok, iya, jadi, tetap ada, online-nya, menggunakan modul-modul, yang virtual, dan digital, tapi hands on-nya, tetap dilaksanakan, karena feel-nya tentu beda ya dok, ya, kalau, berhadapan dengan cadaver, juga, perlu ada, nilai-nilai humanisme, yang diterapkan, seperti sebelum mulai, berdoa terlebih dahulu, jadi, kita juga lebih, hormat ya, dalam memperlakukan cadaver, dan mahasiswa, jadi belajar untuk, tidak bermain-main gitu ya, take it seriously, tapi kalau, berhadapan dengan komputer, gitu ya, ya, feels kayak flat aja ya, biasa saja ya, kalau untuk, kan sudah 2 tahun ya dok, selama pandemi ini, itu, ya, saya penasaran, mahasiswa yang sebelumnya itu, agak terhambat, pada saat pembelajaran, di modul anatomi, itu apakah diulang kembali, di tahun ini, atau, disesuaikan saja? Semester lalu, kami sempat melakukan, pengayaan, untuk mahasiswa, jadi, kita lakukan pengayaan, untuk mereka yang, sudah lama ya, pandemi, karena online terus ya, sempat sih, tapi memang, mau tidak mau, nggak bisa semuanya sih, gitu, sehingga, memang, kita juga, melakukan komunikasi, yang baik, dengan pihak klinis sih, jadi, kalau mereka, merasa kurang gitu, anatomi, kita terbuka, karena di FKUI, katakanlah, kita museum juga, ada, sehingga, kalau, mahasiswa, dengan peer groupnya, ingin masuk ke museum, kita, minta mereka, silakan datang, mereka free sih, datang ke museum, untuk melihat itu, di samping itu, kalau misalnya, memang, katakanlah, dalam pendidikan nanti, spesialis gitu, memerlukan, kebutuhan untuk anatomi, biasanya, diadakan pelatihan, atau, seperti tadi, ada, modul gabungan, antara, anatomi, dengan, klinis ya, kemudian, mereka bisa belajar lagi, anatomi, seperti itu sih, memang sih, tidak bisa sempurna ya, mau nggak mau, kemarin, sempat, 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 dipikirkan, untuk mengulang semua, secara, geros gitu ya, tapi, karena waktunya, nggak sempat, karena waktu itu, delta juga masuk ya, dengan hebatnya gitu ya, sehingga, akhirnya kita hendikan waktu itu. Jadi, akhirnya berjalan saja ya dok, dan sekarang, mahasiswa juga bisa, memperdalam, dari, modul-modul virtualnya ya, yang ada di emas, kalau kita kan di sini, kita pakai emas ya, kita sebut, lantai manajemen sistem yang digunakan, di UI adalah emas, dan sebetulnya ada tools-tools lain juga ya dok, yang bisa digunakan, ya bagaimana? Ada tools-tools lain nggak dok, yang bisa digunakan? Kalau di sini tuh, ada banyak ya, mahasiswa, kalau saya lihat itu ya, seperti di, kita di anatomia, kalau itu kita, menampung semua sih banyak ya, baik buku atlas, itu kita tidak hanya satu, kita berikan apa adanya, yang terbaik ini, misalnya katakanlah, mereka menggunakan sohuta, gitu ya, mereka menggunakan netter, seperti itu, terus kemudian, juga, enaknya gini, kalau misalnya, dari, katakanlah seperti netter gitu ya, dari versi bahasa Indonesia nya ada, misalnya, tapi mereka akan mendapatkan akses, versi bahasa Inggris nya, langsung seperti itu, itu yang memang kelebihan, yang dari, diberikan oleh Elsevier ya, Oh ya, dari versi online nya ya dok? Ya, jadi versi online nya itu kan, mereka bisa dalam bahasa Inggris, terus kemudian, ada beberapa buku lagi, yang lain, yang terbaru itu, yang, saya gunakan juga, sebetulnya, di dalam pendidikan, bukan hanya untuk kedokteran, tetapi pada waktu kita mengadakan, program agama multidisiplin, yaitu menggunakan juga, bahkan sebagai model, buat, jadi, kita mengadakan program multidisiplin, itu dengan, mahasiswa ITB loh, Semi Rupa, jadi, mungkin gak tau ya, apakah ini yang, pertama kali ya, yang dilakukan di Indonesia ya, kami, membuka program multidisiplin, dengan bantuan dana, dari pemerintah, Kemendikbud, Kampus Merdeka, itu kita membuka, program multidisiplin, nanti bisa, mungkin saya tunjukkan, videonya ya, nah itu, kita, betul-betul blended, kemudian, segala modalitas yang ada, kita tunjukkan, jadi, baik, apa yang disediakan, apakah kompilis anatomi, apakah, apa namanya, dari, atlas-atlas yang ada ya, di software juga gitu, terus kemudian, dari online-nya, seperti itu, saya tunjukkan semuanya sih, untuk mereka belajar, karena disitu, dari pihak Semi Rupa, ingin melihat, bagaimana cara, merancang sebuah, sebuah, apa ya, pembuatan atlas, pembuatan digital atlas, jadi, atlas yang, yang buku, digital atlas, jadi mulai menggambar, sampai menunjuk, membuat sebuah software, itu kan membuat pembelajaran, buat mereka, nah, sedangkan, bagaimana, mengaplikasikan ilmunya mereka, untuk, untuk, apa, orang lain gitu, itu bisa, itu, jadi kita gunakan, mobilitas-mobilitas itu, di samping, di sini kita juga ada, meja anatomi, tiga dimensi ya, itu juga kita gunakan juga, sampai kita gunakan, tadinya mereka harus offline datang, tapi kita bisa akhirnya, via zoom seperti ini, mereka juga bisa interaktif, jadi mereka pegang layarnya mereka, bisa langsung connect ke mesin kita, sehingga mereka bisa, belajar secara interaktif, walaupun, lebih enak kalau datang sih, kayaknya, gitu. Jadi, lebih, dengan segala keterbatasan, di era pandemi ini, membuka peluang yang lebih besar ya, kolaborasi dengan ITB, kemudian, memunculkan mungkin, bakat-bakat mahasiswa, yang mungkin suka menggambar, jadi, oh mereka jadi bisa gambar, dan mereka juga bisa, mencoba kreatifitas lain, gitu, jadi, terbuka peluang-peluang lain, di sini, di era yang sangat-sangat terbatas ya, Ruhu. Iya, memang, memang plus minusnya di situ, karena, kalau dulu kan, setiap pertemuan kita kan, inginnya harus offline, sama sekali gak mikir, ada pertemuan seperti ini sih, bahkan saya belajar zoom ini, juga karena pandemi sih ya, jadi, bahkan kita membuka, kita bertemu dengan, perhimpunan ahli anatomi Indonesia, juga via zoom gitu ya, memang jadinya pertemuan kita, offline tahunan itu, jadinya terhambat ya, tapi, ya bagaimana ya, namanya pandemi ya, jadi kita, dupanya sharing-sharingnya, via online, terus kemudian, dari, sampai saya bertanya, masukan-masukan dari, dari, apa, FGD ya, dengan para ahli anatomi itu juga, dari sisi mahasiswa juga, kita tanya, jadi yang perlu kita ketahui, bahwa kita gak bisa bertanya, hanya dari sisi dosennya, tapi dari mahasiswa juga, akhirnya tahu, jadi struktur-struktur apa, yang perlu ditekankan, struktur apa, yang perlu ada treat, di anatominya gitu, harus ada, bentukan di virtualnya, apa yang menurut mereka, gak bisa harus di kadhaver, itu kita jadi ngerti gitu, kayak gitu sih, itu bagus memang. Menarik sekali ya dok, jadi Bapak Ibu, di segala keterbatasan, yang kita alami, selama pandemi itu, ternyata tidak, tidak mengurangi peluang, yang sebetulnya ada ya, dan dari paparan dokter Bela, tentu banyak, pertanyaan-pertanyaan, yang timbul, kalau begini, kalau begitu, kalau mahasiswanya begini, atau misalkannya, fasilitasnya tidak memadai, sarana tidak memadai, itu silahkan Bapak Ibu, tuliskan di kolom Q&A, kami akan menjadiakan, merchandise, untuk pertanyaan-pertanyaan, yang menarik, dan sambil menunggu, Q&A, ini saya coba lihat, Oke, ada satu pertanyaan ya, ada satu pertanyaan, apa saja, dari Ibu Rosaryah Indah, mohon maaf, institusinya dari mana ya Ibu, pertanyaan apa saja, yang kita bisa teliti, dalam topik pembelajaran anatomi, yang belum banyak, dieksplorasi dok, nah ini bagaimana dok, ini yang dimaksud, diteliti itu, diteliti apa ya, mungkin bisa lebih jelas lagi, mungkin Ibu Rosaryah Indah, kalau mau, on cam, menerangkan secara langsung, silahkan, Ibu Rosaryah Indah, dari Syah Kuala, Fakultas Kedokteran Syah Kuala, mungkin ingin menjelaskan, secara langsung, dengan on cam, memang begitu ya, ketika kita menuliskan, pertanyaan, atau menjelaskan sesuatu, lewat teks, itu terkadang, ada maksud, yang tidak tersampaikan, entah itu dari, lisan, atau misalnya dari, bahasa tubuh, ada keterbatasan, di situ, dan bahkan lewat Zoom saja, masih ada keterbatasan, karena kita tidak bisa, ases secara menyeluruh, untuk mahasiswa, ya tadi dokter bilang, bahkan ada yang melakukan, kecurangan pada saat ujian, yaitu, banyak challenge, di situ ya, jadi, apa saja yang bisa kita teliti, dalam topik pembelajaran anatomi, mungkin bisa dijelaskan, lebih, mendetail, yang bisa diteliti, yang bisa diteliti, dalam topik pembelajaran anatomi, ini untuk tujuannya penelitian, atau untuk, dalam hal metode pembelajaran, terima kasih atas kesempatannya, saya dokter Rosa, dari, bagian anatomi, di, Universitas Syahkuala, terima kasih dokter Bella, atas penjelasannya, sangat menarik, dan Ibu Putri, tadi, kita kan sebagai, pengajar sih, ngajar-ngajar, cuman kan, sayang sekali, saya tidak, serajin dokter Bella, ini melakukan penelitian, tentang, bagaimana, pembelajaran, selama, COVID, dan juga setelah COVID, setelah pandemi ini, berhubung saya kemarin itu, juga sedang sekolah, S3, jadi, di luar, jadi, agak, belum, baru mulai mengajar, pasca pandemi ini dok, nah, namun, menarik juga ya, saya jadi cemburu gitu, lihat dokter Bella, ini penelitiannya, pengen juga ikut meneliti gitu, soal, bagaimana ya, kita, apa saja, kira-kira, kalau ada ide mungkin, dari dokter Bella, yang, yang bisa mungkin saya juga, bisa mengeksplore lebih lanjut ya, memang, memang kalau di, unsia, tidak seperti yang di, UI atau di, saya, barusan dari UNAN itu, sudah ada, anatomy table ya, segala macam, berbagai, potongan, lintang, yaudah seperti, CT scan ya, MRI juga, di sini kita masih ya, apa adanya gitu dokter, dengan segala, apa, low resources ini, tapi saya tetap bertekad, ingin terus meneliti gitu dok, mungkin dokter, apa saja yang bisa saya teruskan, mungkin dari penelitian dokter, terima kasih, terima kasih, sudah mengerti saya, perpertanyaannya, jadi, memang begini, di Indonesia itu, memang, kalau, kota-kota besar mungkin sudah maju ya, seperti di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, rekan-rekan itu sangat, kreatif, inovatif gitu ya, rajin gitu ya, seperti di Bandung juga ya, tetapi sebetulnya, dokter Rosaryang, jangan berkecil hati, jadi, sama sih, waktu sekarang kan memang tampaknya sudah sangat maju gitu ya, tetapi dulu juga masih banyak kekurangan, tetapi menurut saya, kalau penelitian itu, apa yang ada di depan kita, bisa kita lakukan penelitian, contohnya, jadi kita, kalau bisa, jangan sampai dibatasi oleh suatu sarana-prasarana ya, misalnya, anatomi minimal kadang-kadang ada, nah, kemudian di situ, yang bisa kita kembangkan adalah, dari segala keterbatasan yang ada, itu bisa, misalnya, apakah kita meneliti tentang teknik-teknik diseksi gitu ya, seperti waktu itu, kami pernah bersama mahasiswa S1 bahkan, itu meneliti, apa namanya, kelenjar ketah bening gitu, kelenjar ketah bening yang ada di daerah dada ya, kemudian sampai ke aksila, seperti itu, jadi, ternyata untuk, step by step, untuk diseksi anatominya, itu untuk bisa melihat gitu ya, itu, ternyata belum ada, gitu detil ya, terus kemudian, sambil mengeksplorasi bagaimana cara, membuka, atau, melihat KGB ya, di daerah aksila, itu plus, waktu itu, saya sampaikan ke mahasiswa, yuk, kalau kayak gitu, selain eksplorasi metode diseksi, juga, coba yuk diukur yuk gitu ya, beberapa kadhafer ini, yang kita tahu, dia nggak ada si amami, gitu kan ya, nah, ternyata normalnya berapa sih, gitu, nah, ternyata ada yang mengejutkan, ada beberapa, apa, KGB itu kok besar, gitu, dan, dan itu berdasarkan, lokasinya kan berbeda-beda ya, nah, itu kemudian menjadi, temuan, kemudian terus, kemudian kita, coba secara, review artikelnya bagaimana, itu yang pertama, terus yang kedua, kita melakukan inovasi seperti tadi, gitu ya, itu kan, yang saya lakukan dulu ya, waktu setelah pulang PhD dari Jepang, gitu ya, kok masih kayak gini ya, gitu, bagaimana sih caranya, kita dengan dosen yang sedikit, dengan fasilitas terbatas, tapi mahasiswa bisa enak, terus akhirnya, saya mencoba menawarkan, multimodal learning itu, dan itu pun bersama mahasiswa S1, jadi coba kita tata, tadinya, ada pertanyaan juga, dari banyak staff, oh, waktunya cuma dua jam, nggak mungkin, kamu kasih pendahuluan, ngasih buku, ngasih apa macam, ternyata bisa, setelah kita coba, dan itu, sekarang sudah menjadi suatu, katakanlah sudah rutinitas ya, datang pasti ada, pengantarnya, dengan kita pasti, pembatasan manajemen waktunya, lebih enak sebetulnya, terus kemudian memang ada effort ya, waktu itu, preparasinya, segala, sudah kita pikirkan gitu, terus bahkan kumpul dengan staff, gitu ya, membuat suatu checklist baru, gitu kita, nah itu semua, itu riset gitu dok, kita bisa melakukan suatu laporan, di situ, atau kita evaluasi program, seperti tadi, jadi kita lakukan ini, dibandingkan dengan sebelumnya, nilai mahasiswa bagaimana, seperti itu, itu di depan mata kita, apa yang ada aja, semua bisa dieksplorasi, menurut saya sih, nggak ada masalah, terus sampai waktu itu, pernah kok, kadhaver pedas gitu ya, kalau ke Jakarta, nggak akan ada yang nangis, gitu, karena, karena formalin, kita sudah turunkan, gitu, sehingga bahkan, waktu itu sempat dicek lagi, udara formalin di ruangan, itu sama sekali, sangat rendah, sehingga kurang dari, sebuah WHO ada batasan kan ya, nah itu semua, sudah lebih rendah, sehingga, platikum anatomi, sudah nggak sampai nangis-nangis, karena kena formalin, di sini sudah nggak pernah nangis, masih sudah, sudah lama, itu sudah dari, sedang kita kembangkan terus, metode pengawetan segala, bisa, dan itu kan, tergantung lokal, kondisi lokal, ya, kita nggak bisa menyamakan, apa yang dikerjakan di Jakarta, juga dilakukan di Syakwala, seperti itu, itu sih mungkin, masukan dari saya, terima kasih, Ibu nya, Dr. Bella, terima kasih, semoga bisa memberikan, inspirasi, baik, terima kasih, semoga, tetap semangat ya, dok, mengerjakan penelitiannya, kami sendiri, di Universitas Indonesia, semenjak, baru lah, semenjak, 2015, 2017, semenjak ada Imeri, di sini, itu kami mulai punya, sarana dan perasaan, sangat maju, ya, dok, dan itu, sebelum itu, tidak menghambat, Dr. Bella, untuk membuat penelitian-penelitian, terobosan, dan justru, tadi seperti yang Dr. Bella bilang, di era yang penuh, dengan ketentakasan, itu akan memunculkan peluang-peluang, yang tentunya, di tiap daerah itu, tantangannya akan beda lagi, dan dokter, semoga sukses, untuk penelitiannya, untuk S3-nya, dan, semoga, lancar, nanti, pasti, akan ada jalan, untuk peluang yang muncul, nah, untuk paparan Dr. Bella, sudah selesai, dan sepertinya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk materi, untuk webinar hari ini, saya selesaikan, terima kasih, atas atensi, Bapak-Ibu sekalian, tapi, jangan, leave dulu, karena kami ada, beberapa, informasi, yang sangat bermanfaat, bisa, digunakan oleh, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih, mohon maaf, apabila ada kekurangan dari saya, saya serahkan kembali, kepada Bapak, silahkan Bapak, baik, terima kasih banyak, Ibu Putri, terima kasih banyak, dokter Bella, pemaparan yang sangat menarik, itu mungkin, salah satu hal, yang juga dialami, oleh Bapak-Ibu sekalian, di luar, FKUI, jadi mungkin, bisa bermanfaat, sekali lagi, terima kasih banyak, dokter Bella, terima kasih, Ibu Putri, baik, mungkin, sesi acara berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, yang akan kita laksanakan, yaitu, saya akan sedikit sharing, mengenai informasi, informasi yang, sekiranya mungkin dapat bermanfaat juga, untuk Bapak-Ibu sekalian, baik, mungkin saya akan sharing sekilas, oke, nah, seperti yang tadi, dokter Bella juga sudah sampaikan, mengenai tantangan, dan inovasinya juga, dalam dunia kesehatan, bagaimana kita menghadapi pandemi, before pandemi, setelah pandemi, during pandemi, saya rasa, tadi cukup jelas, penyampaian dari dokter Bella, bahwa tantangannya memang, cukup besar, terutama, dari kita yang tidak terbiasa, melakukan online, lalu, kita dituntut, untuk belajar, jadi, bisa untuk, online juga, nah, sekarang pandeminya sudah, lebih membaik, kita juga sudah melakukan, apa, pembelajaran yang mix, gitu ya, ada yang offline, dan ada yang online juga, nah, di situ juga mungkin menunjukkan, membutuhkan, ada tantangan tersendiri juga, bagi para dokter, di mana, dynamicnya di dunia kesehatan, itu kan sangat-sangat cepat sekali, berubahnya, jadi mungkin, si topik kali ini, saya akan coba, membahas, mengenai bagaimana, para ibu dokter, bapak ibu dokter, bisa, stay, relevan, untuk, informasi-informasi, yang memang selalu, berubah, gitu, nah, pertama mungkin, dari LCVR sendiri, saya ingin memperkenalkan, misinya kami, sebetulnya, kami mempunyai misi, untuk, me-empower, tenaga kesehatan, dan juga pasien, untuk membuat, keputusan yang jauh lebih baik, nanti, ujungnya adalah, juga untuk mempersiapkan, para tenaga kesehatan, untuk menjadi lebih baik, lebih profesional, lebih berkualitas, yang ujungnya, adalah, untuk meng-improve, ataupun memperbaiki, kualitas dari, pasien, outcome-nya sendiri, jadi, ini adalah misi, yang kami, usung, di mana, kami berusaha, membantu, para tenaga kesehatan, untuk menjadi lebih baik, di mana mungkin, kalau misalkan, bapak ibu dokter, sekalian, di dunia healthcare, sendiri, semakin banyak, pertanyaan-pertanyaan, juga semakin banyak, problem-problem, ataupun challenge-challenge, yang ada, di mana, untuk, untuk tetap, mendapatkan informasi, yang akurat, itu mungkin, ada sedikit kendala, di mana mungkin, di sini, kami bisa, membantu, membantu, akses, bapak ibu sekalian, untuk mendapatkan informasi, di mana kami juga, berusaha, untuk, seperti yang tadi, seperti misi kami sampaikan, adalah berusaha, untuk menyampaikan, informasi-informasi, yang akurat, untuk, kebutuhan bapak ibu sekalian, tenaga kesehatan sekalian, nah, jadi di LCPR sendiri, kalau misalkan, bapak ibu lihat, mungkin saya akan sharing sedikit, di mana ini mungkin, proses pembelajarannya, dari, dari mahasiswa, menjadi clinician, di mana, kira-kira mungkin, up to, 6 tahun, 5 sampai 6 tahun, di mana kita juga, mempunyai beberapa, fitur-fitur, di mana kita punya buku-buku, yang print books, di mana, bapak ibu mungkin tahu, kayak Atlas, Sobota, itu buku-bukunya, kita ada, lalu kita juga punya, pembelajaran online, di mana mungkin bapak ibu, pernah mengenal, yang namanya clinical key, ada clinical key students, nah, itu beberapa produk, kira-kira yang memang, bapak ibu mungkin, sudah pernah, ataupun institusi, bapak ibu berlangganan, lalu kita juga punya, pembelajaran anatomi, yang seperti dokter Bela sampaikan, kita juga punya, 3D anatomi, di mana itu, produk kami, itu namanya, complete anatomy, lalu kita banyak, banyak, juga mendukung, untuk, assessment, learning management system, kita juga punya, sistem di mana, kita waktu, saat pandemi, itu mungkin sangat sulit, untuk melakukan assessment, menatap muka, nah, kita bisa membantu, dari sisi itu, dan, ini bukan hanya, kepada bapak ibu dokter saja, juga kepada bapak ibu perawat, juga bisa, karena kita punya, beberapa modul, yang untuk, diaplikasikan, kepada bapak ibu perawat, kalian, gitu, nah, ini mungkin, solusi-solusi, yang bakal kita bisa bantu, di mana, untuk solusi-solusi edukasi, kita biasanya, kalau untuk mahasiswa, dan tenaga pengajar, kita punya, solusi yang kita sebut, dengan clinical key, studen, di mana ini ada, ada buku-buku, ada jurnal-jurnal, di mana bapak ibu, dosen, maupun mahasiswa, bisa melakukan, assessment, kayak mempunyai, apa ya, kayak perpustakaan sendiri, jadi bapak ibu bisa juga, mengaplikasikannya, lalu untuk edukasi anatomi, tadi ada complete anatomy, lalu, kita juga punya, yang namanya osmosis, lalu di complete anatomy ini, yang tadi, seperti bapak, dokter Bella sampaikan, kita punya, fitur 3D, jadi, kalau misalkan organ-organ, yang tadi, perlu dibesarkan, seperti otak, yang tadi dokter Bella sampaikan, itu juga kita bisa, membantu, untuk, mengadres isu itu, jadi, kita punya, gambarannya, seperti apa sih, sebenarnya, kalau dibesarkan, mungkin itu, bisa bermanfaat, dari sisi, pembelajaran, sedangkan dari, sisi informasi, kita punya clinical key, untuk physician-nya, kita juga punya clinical key, untuk perawat, kita juga punya clinical skill, untuk perawat, jadi, saya rasa, solusinya cukup lengkap, untuk dari LCVR sendiri, mungkin nanti, kalau memang bapak ibu, berkesempatan, untuk melakukan, mungkin, kayak sharing session, saya bersedia, untuk melakukan sharing session, kepada bapak ibu sekalian, nah, ini berikutnya, mungkin saya coba, jabarkan sedikit, kira-kira, apa aja sih, di dalam, produk-produk itu, yang pertama adalah, clinical key student, yang tadi saya sampaikan, kita punya berbagai macam buku, textbooks, yang ada di dalamnya, kita juga punya berbagai jurnal, ada image, ada gambar, ada videonya juga, di mana nanti, para mahasiswa ini, seperti mempunyai, perpustakaannya sendiri, mereka bisa save, mereka bisa simpan, apapun yang mereka perlukan, termasuk di sana, ada assessment, ada assessment, yang, para mahasiswa bisa lakukan, dan untuk para dosennya, akan dipermudah, untuk melakukan sharing, misalkan, mau sharing chapters, atau sharing presentasi, itu bisa, dengan mudah, berkoneksi, dengan mahasiswanya, gitu, ini di clinical key student, lalu di berikutnya, kita punya osmosis, di mana pembelajaran ini, ini, ini produk yang menarik, yang baru dari kita, di mana ini adalah, learning platform, yang menggunakan animasi, Bapak-Ibu sekalian, jadi, sangat mempermudah, untuk menjelaskan, perihal, topik-topik, yang ada, dengan menggunakan, animasi-animasi, gitu, jadi, kita juga support, untuk studior engagementnya, untuk beberapa, topik, kita sudah punya banyak, video topiknya juga, dan memang juga, ada, untuk perawatnya, berikutnya, yang tadi saya sampaikan, untuk mengenai informasi, kepada para perawat, clinical key for nursing, di sini, mirip dengan, clinical key for vision, tapi, ini untuk, didedikasikan, untuk clinical key, kepada perawat, jadi, di situ, isinya ada clinical overview, ada buku, ada jurnal, ada draft monographnya, lalu ada clinical guidelinesnya, jadi, ini adalah, sumber database, yang bisa dipakai, oleh para perawat, untuk proses pembelajaran, maupun proses pencarian informasi, begitu, disupport juga, dengan clinical skill, yang dimana, ini juga untuk, fitur-fitur, yang biasa dipakai, untuk, keperawatan, gitu, jadi, kita combine, antara, evident based skill, sama proseduralnya juga, bagaimana, jadi, ini semua, tersedia di dalam, clinical skillnya sendiri, gitu, nah, berikutnya adalah, kompetan Tomi, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, tadi ini, mirip yang seperti, Dr. Bera sampaikan, bahwa, untuk melihat organ-organ tertentu, itu dibutuhkan, waktu ekstra, kalau melakukannya offline, seperti, untuk pembukanya, untuk, membedahnya, satu per satu, layer per layer, dimana, di, software ini, di complete anatomy ini, Bapak Ibu bisa dengan mudah, melakukannya, bentuknya juga 3D, jadi, bisa di, seperti direka ulang, gitu, Bapak Ibu sekalian, dan disini, kita juga punya, fitur-fitur, yang selalu kita update, setiap 6 bulan sekali, jadi, yang terbaru adalah, mengenai fitur dari, anatomi tubuh, wanita, jadi, kalau misalkan, biasanya, kita cuma copy-paste, dari yang sudah ada, pria, terus jadi wanita, baru tinggal di tampilannya, yang berbeda, kalau di kami, kita berbeda, jadi, kita benar-benar, build lagi dari awal, dasarnya, semuanya, untuk, anatomi, yang khusus wanita, jadi, kita lebih komprehensif, dan juga, Bapak Ibu bisa, lihat ke depannya, mungkin, untuk beberapa produk ini, di FKUI sendiri, sudah menggunakan, jadi, kalau mungkin, saya, boleh minta, Ibu Putri, untuk sharing sedikit, mungkin, Bu, karena beberapa produk di sini, sudah pernah digunakan, oleh FKUI, mungkin, Bu Putri, berkenan untuk sharing sedikit, Bu, Halo, ya, saya terdengar, ya, saya dengar, Bu Putri, ya, mungkin, untuk sharing, tadi, saya kan, saya sampaikan, bahwa, beberapa informasi, atau beberapa produk ini, sudah pernah digunakan, sebetulnya, di FKUI, mungkin, boleh saya, kalau Ibu Putri, mungkin sharing sedikit, bagaimana sih, penggunaannya, selama ini, pengalamannya lah, Bu Putri, ya, memang, kami, dari tahun, 2015, ya, Pak Ari, sudah, menggunakan, clinical key, dan itu, sangat terbantu sekali, karena memang, untuk, mahasiswa, mengakses e-books, terutama, e-booksnya itu, banyak, dan, bisa diakses oleh, banyak mahasiswa, dalam, saat yang bersamaan, jadi, satu buku, satu judul, itu, bisa diakses oleh, banyak mahasiswa, kalau di perpustakaan, netter, satu buku, satu kopi, nanti, gantian, tuh, biasanya kan, ngantri, tuh, untuk pinjamnya, apalagi, kami sekarang kan, sudah beda kampus, ya, baik, kami di Saremba, kemudian, ada yang di Depok, untuk mahasiswa, klinik, plek klinik, itu, semua ada di Saremba, tapi, sebagian ada di Depok, dia berganti-gantian, nah, itu, sangat terbantu, untuk, mengakses, sumber-sumber informasi, tuh, gak perlu datang ke perpust, jadi, kami cukup, memberikan, literasi informasi, kami berikan, kelas, nanti, untuk mahasiswa baru, bagaimana, cara, menggunakan, sumber-sumber belajar ini, dan, karena, anak-anak zaman sekarang, ya, generasi zaman sekarang ini, sudah sangat high-tech, ya, dan, mereka, apa, sangat amused, sangat terbantu, ketika, mereka, mungkin, ketika lihat, ketemu dosen, ada yang mereka tidak mengerti, mereka bisa ulang, tadi, seperti yang dokter Jelak, katakan, keuntungannya, kalau untuk digital, itu bisa diulang-ulang, bisa dilihat lagi, ada video-videonya, bisa dilihat lagi, di klinik-klinik, juga kan ada video, ada prosedur, itu bisa dibaca lagi, dan itu up to date, untuk prosedur, buku, jurnal, itu update, kalau ada buku, yang versi edisi terbarunya, itu akan langsung ada, terlebih dahulu, sebelumnya, hardcover-nya, yang text-nya, ya, itu sangat memudahkan, karena, mahasiswa kita kan, juga cukup banyak, ya, kalau mereka harus, nunggu ngantri buku, untuk akses, sumber belajar, itu sulit, dan, kalau mereka harus beli, itu berat juga, jadi, kami mudahkan, kami fasilitasi, semenjak 2015, alhamdulillah, sampai sekarang, 12 tahun, sudah 7 tahun, ya, kami, berlangganan, dan, mendapatkan servis, yang sangat baik, dari else of it, sangat dimudahkan sekali, yaitu, untuk, clinical key, untuk yang, mahasiswa, dokter, terutama yang, sarjana, pendokteran, itu, yang sangat membantunya, dari, e-booksnya, kalau untuk mahasiswa, yang, PPDS, atau pas-pasarjana, sangat terbantu juga, untuk yang, jurnal-jurnalnya, yang jurnal-jurnalnya, itu, up to date, dan, mudah diakses, dari mana saja, mudah di download, juga, fungtexnya, dan, kami juga sekarang, berlangganan, satu produk, tambahan, untuk, staff pengajar, ada MB, setapainya, baru tahun ini, sih, kami lakukan, itu, biasanya, untuk, staff pengajar, yang, mau, penelitian, menggunakan, systematical review, meta-analisis, critical trial, itu, menggunakan database itu, nah, itu, sangat membantu, dan, memudahkan, ya, kami juga, diberikan, tips-tips, kalau, misalkan, ada, mau, publish di jurnal, apa nih, misalkan, staff pengajarnya, dari bidang anatomi, nanti, akan diberikan, rekomendasi, ada, platform, sendiri, dari, Elsevier, saya lupa, alamatnya apa ya, journal finder ya, nanti, mungkin, bisa itu, saya coba, cari tahu lagi, Bu Putri, ya, itu ada tuh, jadi, nanti, akan diberikan, rekomendasi, rekomendasi, jurnal apa, yang bisa, dimasukkan, di sana, jadi, kami pun, step by step, ya, mungkin, tadi, ada dokter, yang bilang, ada keterbatasan, sarana, tapi, kami pun, di sini, bertahap, tadinya, kami berlangganan, clinical key, for student, terus, ada science direct, kemudian, kami, tambah, add on, apa, apa, saifal, terus, ada skopus, dan, kemudian, kami, berlangganan, yang, embase, yang terakhir, seperti itu, Pak Ari. Baik, terima kasih, Bu Putri, sharingnya, ya, mungkin, ini juga, yang tadi, Bu Putri, dan, Dr. Bella, sampaikan, ini mungkin, perpaduan, Bapak Ibu, sekalian, perpaduan, untuk, pembelajaran, online, dan offline, karena, pandemi selesai, kan, pasti, akan kembali, tatap muka, fitur-fitur, digital ini, mungkin, masih akan sangat, bermanfaat, untuk, kayak tadi, Dr. Bella sampaikan, kalau offline, terus, dulu, mungkin, nggak menjadi masalah, kalau offline, sekarang, terus-terusan, mungkin, akan menjadi, akan buang waktu, karena macet, dan lain sebagainya, jadi, perpaduan, antara digital, dengan offline, tatap muka, saya rasa, itu adalah solusi, yang sangat tepat, untuk pembelajaran, saat ini, gitu, nah, mungkin, Bapak Ibu, sekalian, kalau, misalkan, Bapak Ibu, sekalian, membutuhkan, uji coba, ataupun, trials, dari produk-produk, yang tadi, saya sampaikan, Bapak Ibu, bisa sampaikan, request-nya, untuk trials, nanti, Bapak Ibu, juga bisa scan, barcode di sini, atau mungkin, email saya, di, informasi email, di atas ini, di slide ini, nanti, bisa, saya, fasilitasi, untuk, kira-kira, trials-nya, kita coba, untuk institusi, Bapak Ibu, sekalian, kira-kira demikian, nah, ini, sampai di sini, kira-kira, paparannya saya, mungkin, kalau, misalkan, Bapak Ibu, ada pertanyaan, boleh, di scan, di barcode ini, ataupun, dikirim, via email ke saya, terima kasih banyak, oke, sekali lagi, mungkin, kalau, karena waktu, sudah, melebihi dari waktu yang ada, sekali lagi, terima kasih banyak, Bapak Ibu, sekalian, terima kasih banyak, kepada, Ibu Putri, terima kasih banyak, semuanya, webinarnya, sangat-sangat, bermanfaat, dan, saya akhiri webinar hari ini, terima kasih, dan semuanya, saham sehat selalu, terima kasih. go, terima kasih, - Terima kasih.